Intro Assalamualaikum teman-teman Assalamualaikum semuanya Welcome back to my channel Hari ini di channel Klehan Sediari akan Sedikit memberikan tips yang berbeda Dari biasanya Kalau biasanya itu tentang tuki Terus gimana sih biasiswa tuki dan lain sebagainya Nah kalau di video ini Ada Alumnitur Kini Yang akan Sharing tentang CPNS Ikut tes SKD Gimana sih perjuangannya dan lain-lain Mau tau gimana ikutin terus videonya ya Jadi untuk pengalaman sendiri Pengalaman aku sendiri ya Kan tiap orang beda-beda ya Pengalaman dan juga usahanya Jadi waktu itu kan Karena sibuk dengan tes juga Pastinya Jam belajarnya gak banyak Nah jadi tipsnya Yang pertama adalah Nah Kalau aku tips yang pertama adalah Jadi aku mempelajari Semua materi yang ada Tapi secara sekilas Nah setelah itu Ya pastinya ada latihan soalnya juga kan Jadi setelah itu kita bisa tau Di materi mana yang kita Istilahnya lemah gitu Atau kurang paham Dan kurang menguasai Kalau untuk materi sendiri Ada tiga ya? Ya materi sendiri untuk SKD ada tiga Apa aja tuh? Ya Gak tau gak Yang pertama TIU Ada tes intelijensi Umum Kemudian ada TWK Tes wawasan kebangsaan Dan juga TKP Atau Tes Karakteristik Pribadi Kalau gak salah Kepanjangannya Nah jadi setiap tes kan ada Passing grade-nya sendiri ya Dimana Dimana kalau Salah satu nilai-nilai tinggi Tapi yang lain kita gak lulus Passing grade Tetap aja gak lulus Biasanya kalau untuk Passing grade sendiri Sampai berapaan sih? 65 ya? Untuk tahun ini Aku gak tau Oh setiap tahunnya beda? Iya Untuk setiap tahun berbeda Waktu tahun kemarin Aku belum pas juga Selama ya 2019 Untuk tahun ini bisa Ini banyak pelupanya Mohon dimaklumi Bisa dilihat sendiri di Google Iya kita tambahin Nah terus Jadinya tadi Pelajari materi secara sekilas dulu Kemudian dalami materi Yang kita gak pahami Dan jangan malas Untuk latihan soal juga Kemudian Tiap tahunnya tuh Soalnya beda-beda gak sih? Atau mirip-mirip? Seharusnya kurang lebih sama ya Karena dari Kis-kis yang Udah aku pelajari Dari tahun-tahun sebelumnya Ya kurang lebih sama aja Nah untuk materinya sendiri nih Materinya sendiri dapat dari mana? Kalau ada kemudahan Ya bisa ikut Kalau sekarang banyak ya Bimbel Bimbel CPNS Kemudian bisa beli buku Banyak juga buku-buku yang bagus sekarang Dan waktu itu karena Aku di Turki Dan gak punya buku tentunya Aku download di Google Dan juga aku ikut Ini Aku Ikut aplikasi AyoCPNS.com Aplikasi Aplikasi berbasis web Jadi ada materi dan juga Kayak ruang bol gitu gak sih? Beda ya? Mungkin kalau sekarang bisa jadi ya Karena dia udah ada Tutoring juga udah ada ya sekarang Tapi waktu itu belum ada Nah jadi aku Ikut itu Melalui aplikasi itu aku belajar Jadi tips yang pertama tadi Belajari materi Yang kedua Adalah Sering-sering latihan soal Ya Sering-sering latihan soal Ya dari tadi bisa dari AyoCPNS.com Dan banyak aplikasi lainnya juga Nah kemudian yang ketiga Belajar untuk memanage Waktu Karena kan tadi ada Tiga jenis Ujiannya Jadi harus manage waktu Itu caranya Untuk tes itu sendiri Nabisin waktu berapa menit Maksudnya dikasih waktu berapa menit Berapa menit Seratus menit ya Untuk tiga CMPT Eh untuk tiga tes Coba coba lagi ada Nggak apa Kita tunggu lagi Waktu tes SKD Seratus menit Waktu yang diberikan Seratus menit ya Kalau nggak salah Dan Waktu itu Seratus soal Tapi Seratus menit Seratus soal Tapi tahun ini Kalau nggak salah Tambah seratus soal Jadi seratus puluh Oke Jadi harus Bener-bener ya Pinter-pinter Pinter-pinter Membagi waktu Dan tips Paling besarnya adalah Ketika ada soal Yang bikin ragu Atau Susah Susah Untuk nyelesain Ditinggalin dulu Nanti ketika ada waktu lebih Baru kembali Dan kita carikan Drobannya Dan kalau Emang nggak ada waktu lebih Jangan sampai Ada soal yang Tinggal kosong Karena kan nggak ada Sistem minus Sistem pengurangan nilai Jadi diisi aja gitu ya Iya Isi aja Tapi kalau ada waktu Diperhatikan lagi Nah kemudian Tips yang keempat adalah Pelajari trik-trik Mengerjakan soalnya Ini juga udah banyak ya Di Youtube Di share Trik-mengerjakan soal Apalagi itu Soal-soal UU tau nggak UU yang hitungan Oh iya Yang paling susah itu Yang matematika itu nggak sih Iya Itu kan Waktu dan juga Pokoknya terkuras habis lah Di bagian UU itu Oke Tapi kalau kita nggak ngerjain Secara benar Nggak lulus passing grade Nggak lulus juga Oke intinya Semua harus Disesuaikan Sesuai porsi masing-masing Yang penting lulus passing grade ya Iya Bener Kemudian tips yang terakhir Tips yang terakhir Adalah Aku pribadi Join grup telegram Oke Nggak mesti telegram Mungkin ada Sekarang whatsapp Ada juga ya Tapi Itu sangat-sangat Membantu gitu Karena Join aja Grup telegram Cari aja CPNS Atau pejuang CPNS Dan sejenisnya gitu kan Karena mereka bakal Gimana ya Sharing PC-PC Tentang SKD Maupun SKB Nanti Kemudian Mereka juga Memberikan informasi terbaru Untuk memberikan informasi terbaru Terkait Tes CPNS Itu sangat membantu Oke Gitu Itu sebenarnya Itu tuh Untuk sebelum tes ya Sebenarnya Persiapan sebelum tes Nah ada lagi tips yang Ketika mau tes nih Pada saat tes Ya pada saat tes Dan juga Mau tes gitu Oke Oke Pada saat tes lah ya Nah yang pertama Yang pertama Yang aku lakukan adalah Mengecek tempat ujian Ini penting Walaupun bagi sebagian orang Allah kan Sudah tahu tempatnya Gak usah dicek lagi Nah ini bisa bikin Panik di hari H Bingung di mana Tesnya gitu ya Nah terus tips yang kedua Adalah Jaga kesehatan Apalagi kan sekarang lagi Musim Ya Jangan sampai imunnya turun Jadi kalau udah bosan Udah capek belajar Ya udah Tunggalin aja dulu sebentar Istirahat Depreshing Kemudian Tips yang ketiga Tips yang ketiga adalah Minta doa orang tua Oke Itu udah pasti ya Iya Tapi ada tambahannya lagi Kalau aku pribadi Minta doa sama siapapun Yang ditemui Iya Bahkan waktu itu Aku sampai minta doa sama Ibu kantin di asram Oh iya Kalau gak salah Pokoknya siapa yang aku Ngelewatin Minta doanya ya Mudah-mudahan lulus gitu Berarti ini bisa jadi tips ampuh nih Jadi Gak cuma orang tua Tapi orang sekitar kita Yang kita temui Kemudian juga Ya kita kan gak pernah tahu ya Doa-doa Siapa Hamba-hamba Siapa Itu yang akan diicabah Untuk kebaikan kita juga Oke Dan Nah Kemudian Tips yang keempat nih Pada saat pengerjaan soal Balik lagi Ketika ada soal yang sulit Atau meragukan Tinggalkan dulu Nanti ketika Sudah Terselesaikan semuanya Balik lagi ke soal itu Atau kalau memang Gak ada waktu lagi Ya isi Isi aja jangan biarkan kosong gitu Dan tips yang terakhir Adalah Jangan panik Dan berdoa Sebelum tes Sebelum dan pada saat tes ya Berdoa Dalam hati berdoa terus Tapi tetap fokus gitu ya Tetap fokus ya Bisa zikir juga kan Iya iya Gitu Dan mikirnya Pokoknya jangan sampai panik Karena Kalau kita panik Pasti buliar Apa yang udah kita pelajari sebelumnya Benar 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 banget Iya Jadi paling itu aja tipsnya Oke Itu aja tipsnya Yang lain udah Yang lain ya Udah gak ada Oke Oke Itu aja tips dari Mutia Untuk kamu semua Yang mungkin ya Kalau misalnya kita lagi Mau gitu Ataupun mau Apa Pengen banget Dapetin sesuatu Pasti kita bakalan cari informasi Nah Mungkin informasi ini akan sangat bermanfaat Bagi kalian semua Yang lagi nyari-nyari info Ataupun tips dan trik Tentang Dimana sih Persiapan Kemudian Hal-hal apa sih Yang harus Dilakukan pada saat tes Kemudian Hal-hal apa saja Mungkin yang Orang lain Tidak pernah melakukan Tapi kalian juga bisa Dapetin tipsnya disini Oke Oke thank you again Lalu tunggu ada tips Tambahan Oke Ada tips tambahan Sekarang kan emang udah Era teknologi ya Jangan Sampai kita Ketinggalan informasi Apalagi mengenai tes NPNS ini Karena masih ada aja Orang yang Kebingungan Maksudnya Jadwalnya kapan Tempat tesnya Dimana Dan sebagainya Jangan sampai Ketinggalan informasi Jadi Cari terus informasi Mengenai tesnya Oke Berarti stay update ya Stay update Jangan acu tak acu Mau jadi PNR Tapi Untuk proses yang dilalui Itu acu tak acu Nah itu gak boleh ya Iya Gak boleh Harus serius Harus serius Oke Usaha tidak akan Mempianati hasil Oke Sebagaimana Yang udah dipraktikin Sama Muntudya juga Bolak-balik dari Turki ke Indonesia Cuma untuk Ikut tes Mengeluarkan biaya Yang banyak Itu gak cuman ya Itu gak cuman Itu sangat-sangat Berkesan Seumur hidup Pengalaman yang Paling berkesan Oke Mungkin Oke guys Mungkin sampai disini dulu Video kita Untuk sesi Tips dan trik Tentang SKD Kemudian SKD Yang paling penting SKD Oke Ulang-ulang Oke Mungkin itu aja guys Tips dan trik Tentang SKD Dari Muntudya Yang bisa diambil Jadi pelajaran Alhamdulillah Kalau misalnya Yang gak bisa diambil Ataupun Ya Mungkin ada candaan Dari kita Yang tadinya Salah-salah kata Dan lain sebagainya Mohon dimaafkan See you in the next video Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum